Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ready astra sobat semua kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai cara membersihkan kipas angin bok fan tapi ini modelnya berdiri ya sobat coba kita lihat bok fan yang modelnya berdiri ya begitu jadi harapan saya bahwa semua sobat dapat melakukan mandiri membersihkan kipas angin di rumah ya baik bunda-bunda ataupun remaja putra-putri dapat melakukan membersihkan kipas angin agar bersih dan higienis ini kalau kita lihat banyak kotoran-kotoran yang sudah menempel di baling-baling atau di ya di bagian swing kotoran sudah menempel di bagian swing coba kita lihat bagian belakangnya ya ini bagian belakang sobat bisa kita lihat ya kotoran-kotoran sudah begitu melekat ya bisa melekat di baling-baling maupun di tutup jaring belakang ya bagaimana cara membersihkan kipas angin ini agar bersih dan higienis bebas daripada debu dan debu dan kotoran minyak yang menempel pada kipas angin ini ikutin terus ada pun alat-alat yang perlu kita siapkan seperti biasa ada obeng kembang atau obeng plus ada tang ada kuas untuk mencuci bagian luar kipas angin nanti dengan sabun ada singer oil ada sedikit bensin lah sedikit bensin jangan banyak-banyak nanti jatuh dan tisu baik sobat pertama tentunya kita buka swing depan ini ini penguncinya kita putar ke kiri ya kita putar ke kiri pelan-pelan lalu kita angkat ya swingnya kita angkat ya sobat bisa perhatikan ini kotoran yang sudah sangat banyak sekali ya lalu kita putar saja bagian belakang ya begitu ya untuk membuka tutup jaring belakang ini ada baut sebanyak 6 ya ya ini ada baut sebanyak 6 ini nanti ini kita buka semua ya sobat tentu caranya ini kita putar saja ke kiri ya ya begitu sobat ya ini tutup jaring bagian belakang lalu untuk membuka baut ini kita gunakan tang ya ini kita putar ke kiri saja ya kita putar ke kiri begini sobat ya kita putar ke kiri ya ini bautnya lalu kita tarik keluar saja begini ya hati-hati sobat ya di belakang sini ada ring ya jangan sampai hilang ya sobat ya untuk menjaga daripada as ini ya ini sudah terbuka semua sobat baiklah sobat kita gunakan tisu dan bensinnya ya begitu lalu bagian ini kita lap saja sobat ya ya coba sobat langsung dia hilang kotorannya ya selah-selah ini kita bersihkan dengan tisu dan bensin terima kasih telah-selah ini sampai jumpa ke kita gunakan tisu kering untuk mengelap sisa-sisa minyak dan kotoran tisu kering ya sobat sudah kinclong ya sudah kinclong semua debu-debu yang bercampur minyak sudah bersih semua ya sekarang waktunya kita mencuci jaring ya mencuci jaring depan dan belakang serta baling-baling kita cuci dengan air dan sabun oke sobat baiklah sobat sekarang kita masuk bagaimana cara mencuci bagian luar ini dengan menggunakan kuas dan sabun sabun kita tuangkan saja begini ya lalu kita kasih air dikit ya kita kasih air dikit saja sobat ya begitu lalu dengan kuas kita mulai mencuci kita siram dulu sobat semua lalu mulai saja ini selah-selah ini sobat ya kita masukkan dengan kuas begini di bagian selah-selah ini harus bebas dari debu selamat menikmati ya sekarang kita lap baiklah sobat ini sudah kita cuci sekarang kita lap cara mengelap ya sobat perhatikan karena di setiap bagian kipas itu ada yang lubang-lubang begini ini ya ini jangan sampai ada air di dalamnya karena kalau di baling-baling ini dalamnya ada airnya tidak segera dibersihkan nanti as as kipas angin akan menjadi karat ya jadi untuk menghilangkan air di dalam lubang-lubang ini kita bisa ketok ya kita ketok begini sobat selamat menikmati di semua bagian kipas angin ini kita ketokkan begini ya ya supaya airnya jatuh keluar ya ya begitu sobat ya selesai sudah kita mencuci bagian luar kipas angin selanjutnya kita pasang ke kipas anginnya oke baiklah sobat kita rakit saja ya baling-baling jangan lupa ini ada pin ini ya kita pasang aja ya kemana saja madepnya ya nanti sini kan bagian yang datar ini kita masukkan ke ke as ini ya as yang ada coakannya kita masukkan ya jangan salah ya sobat ya coba perhatikan sobat ya ini ya ring ini ini ada ke bagian yang datar ya bagian datar ini kita masukkan begini ya kita masukkan begitu sobat lalu yang bagian datar ini ke tempat as ini ya as yang cowak ini ya nah ini as yang dicowak sini kita masukkan begini sobat ya nah begitu iya iya begini ya lalu kita kunci baut hai 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 ya ya kita putar saja ke kanan begini sama hai 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 ya cukup hai 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 lalu kita pasang penutup jaring belakang ya begini sobat ya ini ada lubang-lubang yang murnya kita masukkan ke sini ya ke sini ya ke lubang-lubang ini Oh ya kita baut kita pasang satu baut di atas agar megangnya lebih mudah ya Hai putar ke kanan bautnya ya begitu dia akan tergantung ya selanjutnya kita pasang baut-baut yang lain ya begitu ya sudah selanjutnya selanjutnya kita pasang bagian depan kita putar saja hai 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 ya perhatikan sobat ini ya di sini ada Hai stopper ya ini tonjolan ini ya Hai nanti ini masuk ke dalam lubang ini ya sobat ya sobat ya ke dalam lubang ini masuk dia jadi luruskan saja begini ya Hai masuk ke dalam lubang sini ya begitu ya sudah masuk baru kita kunci putar ke kanan putar ke kanan ya sobat ya sudah baiklah sobat sudah selesai kita mencuci kipas angin merek nasional ini ya agar menjadi bersih dan higienis semuanya sudah bersih dan tentunya bebas dari debu tentunya untuk menjaga kesehatan kita di rumah demikian sobat agar sobat bisa melakukan kebersihan dari kipas ini setiap sebulan sekali ya bagian luarnya dicuci dengan air dan sabun dan bagian mesinnya dilap dengan tisu dan bensin lebih kurangnya mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh